Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel Hai apa kabar teman-teman Semoga selesai dan tetap semangat dalam aktivitas Bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi Resep keripik singkong asin gurih Hanya dengan bahan yang simple Yaitu bahannya cuma singkong Lalu ada garam dan juga penyedap rasa ayam Tapi membuat singkongnya ini Bener-bener enak ya hasil keripiknya Karena disini ada rahasianya loh Langsung aja yuk kita simak Bagaimana cara membuatnya Cara lengkap dalam video berikut Jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita siapkan 500 gram singkong Pilih singkong yang kualitasnya bagus Kalau di daerah saya namanya singkong lenteng Atau singkong kuning itu bagus ya Dia meduk hasilnya nanti juga empuk di keripik Nah setelah itu pilih juga yang baru dicabut ya Jangan yang sudah lama gitu Karena biasanya kurang bagus kualitasnya Dan ini setelah dikupas Dicuci Nanti kita langsung akan potong-potong Disini sudah saya siapkan air Air untuk merendam nanti ya Jadi habis dipotong langsung kita rendam disini Siapkan telenan Lalu ini kita potong-potong Kalau teman-teman pengen pakai pasahan juga boleh ya Kita potong-potong Ketebalannya agak tipis ya pokoknya Kayak gini Kayak gini loh ya Dia yang seperti ini Tipis-tipis aja Biar nanti hasilnya bagus Renyah Oke ulangi cara yang sama Hingga selesai Nah kayak gini ya teman-teman Dan ini Setelah dipotong-potong Langsung kita masukkan ke Rendaman air yang tadi sudah Kita siapkan ya Ini hasilnya Setelah kita potong-potong semua Sekarang selanjutnya Ini kita cuci bilas Hingga bersih Hingga airnya itu Benar-benar sudah jernih ya Sudah tidak butek lagi seperti ini Sudah harus jernih Dan kalau dipegang Nanti permukaan dari singkongnya itu Tidak licin lagi Ini hasilnya ya Setelah kita cuci bilas Hingga bersih Ini airnya sudah jernih Bisa terlihat ya teman-teman Sampai jernih seperti ini Kalau nyuci Kurang lebih ini tadi Saya cuci sebanyak 10 kali bilasan ya Sambil diaduk-aduk kayak gitu Tapi pelan-pelan aja Biar tidak patah-patah Nah selanjutnya Disini sudah saya siapkan air panas Ini air panas yang baru mendidih Ini fungsinya kenapa Kok kita nyucinya harus benar-benar sampai jernih Itu nanti biar Keripiknya itu renyah Tanpa ada tambahan bahan-bahan lainnya gitu ya Karena disini kita bikin yang versi termudah Hanya dengan pakai air panas Dan juga nyuci singkong yang bersih Itu nanti bisa bikin keripiknya sudah renyah dan empuk Nah ini sedangkan fungsi dari air panasnya ini Adalah juga biar menambah keripiknya itu juga Renyahnya itu lebih empuk gitu ya teman-teman Kalau kita pakai air panas Sudah tidak perlu kita menggunakan baking powder ya Itu sudah tidak perlu Tinggal kita tambahin bumbu-bumbu aja Karena disini saya bikin yang versi asin gurih ya Jadi saya tambahkan ada 1 sendok teh penyedap rasa ayam Lalu saya masukkan juga Ini 2 sendok makan garam halus Lalu kita aduk-aduk seperti ini Biarkan larut ya Untuk banyaknya garam itu bisa disesuaikan dengan selera Kalau teman-teman suka yang asinnya itu benar-benar kuat Bisa ditambah Kalau tidak mau yang terlalu asin Bisa dikurangi Tapi menurut saya dengan tekan seperti ini Ini sudah pas ya Gurih-gurihnya itu enak gitu loh Gurih-gurih yang dinikmati itu Sudah cukup Rasanya itu sudah kuat dan juga sudah enak Tapi tidak terlalu asin juga tidak terlalu hambar Seperti itu Oke ini sudah tercampur Sekarang saatnya kita masukkan singkongnya Kita masukkan seperti ini Masukkan semua hingga selesai ya Oke ini sudah masuk semua ya teman-teman Nah ini kita diamkan hingga air panasnya ini menjadi dingin Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu Oke teman-teman ini airnya sudah mulai dingin ya Kurang lebih ini tadi kita diamkan selama 2 jaman Sekarang ini mau kita ambil kita tiriskan Pastikan tangannya tapi ini baru dicuci ya Sudah bersih Oke langsung aja kita siapkan tempat penirisan seperti ini Yang bawahnya itu lubang-lubang Jadi airnya bisa tiris dengan sempurna Oke ini sudah tiris Kita diamkan dulu 5 menitan Baru nanti siap untuk digoreng ya Oke sekarang kita siapkan minyak yang sudah dipanaskan Untuk awal pertama masukin itu apinya besar Tapi nanti ketika sudah masuk kita kecilkan apinya ya teman-teman Minyaknya harus agak banyak Seperti ini Kita masukin Kondisi minyaknya juga sudah harus panas Kalau goreng jangan terlalu banyak Biar nanti bisa kering dengan sempurna ya Nah setelah itu kita kepiarin seperti ini Oke kenapa apinya waktu masukin harus besar Itu biar nanti hasilnya itu renyah gitu ya Enggak bangking gitu loh kalau istilahnya itu Dia bisa yang ngembang dengan sempurna Nah setelah itu kalau sudah kemepiar semua Tidak menggumpal-gumpal lagi Kita kecilkan apinya Apinya menjadi sedang cenderung agak kecil aja Lalu kita goreng sambil diaduk-aduk seperti ini Hingga nanti minyaknya itu tuh Sudah bisa tenang Artinya tenang tidak Seperti ini ya tidak bergelembung-gelembung gitu Berarti itu nanti kandungan air yang ada di dalam Keripik singkongnya itu sudah hilang Berarti itu tandanya sudah kering dan sudah siap untuk diangkat Bisa kita lihat teman-teman minyaknya sudah tenang Terus sudah berbunyi keresek-keresek Warnanya juga sudah kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Nah ini ketika mau diangkat Apinya dibesarkan Biar minyaknya itu tidak meresap terlalu banyak ya Tetap nanti hasil keripiknya itu kering gitu Oke ini langsung kita tiriskan Nah setelah ditiriskan seperti ini teman-teman Taruh di atas kertas minyak ya Biar minyaknya nanti terserap dengan baik